Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang fungsi date and time. Yang pertama, yang dibahas adalah fungsi date. Sebelum kita masuk ke latihan soal, saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada fungsi today. Digunakan untuk mengambil tanggal saat ini dari sistem. Untuk penulisannya sama dengan today. Lalu ada fungsi now. Digunakan untuk mengambil tanggal dan jam saat ini dari sistem. Untuk penulisannya sama dengan now. Korong buka, korong tutup. Lalu, berikutnya ada fungsi date. Digunakan untuk memasukkan format tanggal tertentu. Untuk penulisannya sama dengan date. Korong buka, year, dt, atau koma, mon, dt, atau koma, day. Lalu, ada fungsi day. Digunakan untuk mengambil data tanggal dari sel tertentu. Untuk penulisannya sama dengan day. Korong buka, serial number. Nah, serial number ini adalah sel. Kemudian ada fungsi month. Digunakan untuk mengambil data bulan dari sel tertentu. Untuk penulisannya sama dengan month. Mon, korong buka, serial number. Serial number ini adalah sel. Yang terakhir, ada fungsi year. Digunakan untuk mengambil data tahun dari sel tertentu. Untuk penulisannya sama dengan year. Korong buka, serial number. Serial number ini adalah sel. Nah, sekarang, kita akan mengajarkan soal latihannya. Yang pertama, disini saya akan memformat. Tanggal kredit. Jadi, bentuknya seperti ini. Klik kanan, format cell. Bagian custom. Ini saya ubah. D, spasi M2, spasi Y. Y yang 4, Mnya 3. Seperti ini. Klik OK. Kemudian, untuk cicilannya, ini juga sama. Jadi, kita format custom. Ditambahkan hari di belakang angka. Nah, di bagian general. Ini kalian ketik hashtag. Spasi. Petik 2. Hari. Petik 2. Kemudian, kalian klik OK. Kemudian, untuk bulannya juga sama. Klik kanan. Format cell. Custom. Di bagian ini, general dihapus. Hashtag, spasi petik 2 bulan. Tekan OK. Untuk taunya juga sama. Format cell. Custom. General dihapus. Diganti hashtag. Spasi petik 2. Tahun. Petik 2. OK. Nah, untuk menghitung tanggal jatuh tempo berdasarkan hari, berdasarkan bulan, dan berdasarkan tahun. Nah, rumusnya, kita akan menggunakan rumus date. Jadi, sama dengan date. Kemudian, kita pakai year. Year-nya itu, ini. B3. Kurang tutup. Lalu, mon-nya. Sama. B3. Kurang tutup. Lalu, D. Kurang tutup. Nah, karena ini berdasarkan hari, maka kita akan menjumplakan ini. kecicilan hari. Nah, seperti ini. Tekan Tab. Atau Enter. Muncul seperti ini. Klik Yes. Atau Enter. Nah, muncul seperti ini. Kita akan memformatnya terlebih dahulu. Klik Kanan. Format Cell. Custom. Kita ganti seperti ini tadi. Nah. Kemudian, bulan. Juga sama. Date. Year. Enter. Lalu, mon. Tambah. Nah, di sini jatuh temponya berdasarkan bulan. Maka kita yang menambahkan adalah bulannya. Jadi ini. Nah, lalu Day. Tekan Tab. Atau Enter. Muncul seperti ini. Klik Yes. Atau tekan Enter di keyboard. Pertama. Klik Kanan. Format Cell. Custom. Nah, seperti ini. Lalu, untuk tahun. Juga sama. Kita pakai Date. Yang dijumlahkan adalah tahunnya. Sekarang. Nah, seperti ini. Lalu, mon. Kemudian. Kemudian, lalu D. Tekan Enter. Atau Tab. Nah, mon. Juga seperti ini. Klik Yes. Atau tekan Enter. Pertama. Kita akan memformat custom. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk tanggal kredit ini, kita akan memisahkan antara tahun, bulan, dan tanggal. Jadi, menggunakan kalau tahun kita pakai year. Serian nomornya ini adalah ini. Sell. Tekan Tab aja. Oke. Kemudian, mon. Tekan Tab. Lalu, tanggal kita pakai T. Tekan Tab. Nah. Oke. Dari sini kita tarik ke bawah. Nah. Bentar. Saya akan membutuhkan format border-nya. Nah, seperti ini. Oke. Kita akan mencocokkan. Di sini, tanggal kreditnya 12 April 2016. Tanggal jatuh tempo berdasarkan hari. Dikiranya dari 7 hari. Maka tanggal 19. Sedangkan, jatuh tempo berdasarkan bulan. Di sini jatuhnya adalah 5 bulan. Maka dia jatuh tanggal 12 September 2016. Sedangkan yang terakhir, jatuh tempo ini tahun. Jatuhnya adalah 1 tahun. Maka tanggal 12 April 2017. Nah, seperti itu. Untuk ini kita... Untuk yang sebelahnya, ini dibisakan. Ini tahun, bulan, dan tanggal. Nah, ini contoh untuk fungsi date yang pertama. Materi berikutnya yaitu tentang fungsi date. Nah, apa bedanya dengan yang date yang utama? Sebelum kita mengejarkan soal latihan, saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Nah, ini materinya, yaitu kita menggunakan fungsi date digunakan untuk menghitung selisih baik itu dalam jumlah hari, bulan, atau tahun antara dua tanggal. Untuk penulisan nomosnya, sama dengan date kita buka start date ini tanggal awal, kemudian titik koma atau koma lalu ada end date yaitu tanggal akhir lalu ada satuan satuan ini adalah satuan waktu nah, disini ada macam-macam satuan yang pertama petik petik 2 y petik 2 itu untuk jumlah tahun yang sudah berlaru dalam periode lalu ada petik 2 m petik 2 yaitu jumlah bulan yang sudah berlaru dalam periode lalu ada petik 2 petik 2 yaitu jumlah hari dalam periode lalu ada petik 2 ym petik 2 yaitu selisih antara bulan dalam start date dan end date hari dan tahun dari tanggal diapkan lalu ada petik 2 m petik 2 selisih antara hari dalam start date dan end date bulan dan tahun dari tanggal diabaikan lalu yang terakhir petik 2 yd petik 2 selisih antara hari dalam start date dan end date tahun dari tanggal diabaikan nah kita lanjut untuk mengecahkan soal nah disini apabila tanggal berhenti kerja yang kosong berarti dia masih statusnya aktif kalau tanggal ini ada tanggal berhenti bekerja itu ada tanggalnya berarti dia resign sebelum itu kita akan memformat tanggalnya mulai ini mulai bekerja dan berhenti bekerja ini klik kanan format sel kita pilih yang custom karena tadi kita sudah membuat klik ini nah oke bagaimana menentukan tanggal perhitungan jadi rumusnya seperti ini untuk tanggal perhitungan sama dengan kita pakai if logika testnya itu kita acuanya itu adalah ini c5 jika statusnya aktif seperti ini value if true nya kita isi dengan now nah lalu if lagi c5 apabila resign maka value if true if true nya adalah ini e5 bagaimana maka dengan bagaimana dengannya kosong atau tidak ada status aktif atau status reset maka kita beri seperti ini nah kemudian tekan tab atau enter muncul seperti ini klik yes atau tekan enter di keyboard nah kita akan memformat dalam bentuk tanggal sama kita pakai yang ini oke nah lalu untuk menghitung masa kerja kita menggunakan umus dettif jadi cuman dettif kalian ketik aja karena di excel dia tidak terdeteksi tapi bisa digunakan seperti ini stat date nya yaitu ini mulai bekerja and date nya yaitu ini tangga perhitungan karena disini adalah tahun maka kita menggunakan ini tekan tab nah kita akan memberi satuan tahun ke kanan format sel nah yaudah lalu untuk bulan sama kita kita pakai dettif start date nya yaitu yang ini mulai bekerja end date nya yaitu tanggal ini perhitungan kita menghitung selisih bulan selisih bulan kita pakai namanya ym nah tekan tab atau enter kita beri persatuan persatuan bulan ini dia bulan oke kemudian yang hari sama date tif golong buka start date nya itu ini end date nya itu tanggap hitungan karena kita menghitung hari maka kita pakai namanya md nah kemudian tekan tab atau enter kita beri satuan hari oke dari sini kita tarik ke bawah nah kita beri kebetulan dulu untuk format powder nya oke nah disini dilihat ada yang kosong kan nah bagaimana kita memberi angka kosong maka kita blok dulu seperti ini caranya tekan ctrl shift pada bawah klik kanan kita beri format cell nah ini akarnya ditambahkan dengan angka 0 oke nah untuk bulan juga sama klik kanan format cell ini ditambahkan angka 0 oke setengah untuk tahun kita juga sama klik kanan format cell ini angka 0 oke nah disini kita coba lihat dia masih aktif sampai detik ini yaitu 25 mai 2021 sedangkan dia mulai bekerja 10 januari 2011 untuk tahunnya dia 10 tahun sedangkan bulannya bulan Mei di Mei itu bulan kelima setengah januari bulan 1 maka 4 bulan untuk harinya tanggal 25 dikurangi 10 yaitu 15 hari nah seperti itu contohnya jadi ini contoh penggunaan rumus date yaitu dengan identif jadi identif ini dia tidak terdeteksi di excel tapi bisa digunakan nah seperti itu materi berikutnya sekaligus materi terakhir yaitu tentang fungsi time nah sebelum kita mengajakkan latihan soal saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu nah di time ini ada apa saja yang pertama fungsi time digunakan untuk memformat waktu tertentu sama dengan time kita buka hours ini jam titik koma atau koma minutes ini adalah menit titik koma atau koma second ini adalah detik lalu ada fungsi hour digunakan untuk mengambil data jam dari sel tertentu untuk rumusnya sama dengan hour kurung buka serial number ini adalah sel kemudian ada fungsi minute digunakan untuk mengambil data minute dari sel tertentu untuk penulisan rumusnya sama dengan minute kurung buka serial number ini adalah sel kemudian kurung tutup yang terakhir ada fungsi second digunakan untuk mengambil data detik dari sel tertentu untuk rumusnya sama dengan second kurung buka serial number ini adalah sel kurung tutup nah kita lanjut untuk pengerjakan latihan soalnya disini ada laporan data honorarium karyawan kita akan mencari nama kerja yaitu tentunya pasti ini jam honorarium yang diterima kemudian jam masuk ini dipisah jam menit dan detik jam keluar juga sama jam menit dan detik oke kita langsung saja untuk penghitung lama kerja jadi sini rumusnya jam keluar ntar kurung buka dulu jam keluar dikurangi jam masuk nah karena satu hari itu ada 24 jam maka digali 24 kemudian tekan enter tentunya kita akan memberi format custom klik kanan format cell custom ini kan ketikin hashtag klik ini disesuaikan ya kalau misalkan ini adalah titik maka ini titik nah kusipasi petik 2 jam petik 2 kemudian tekan oke untuk honorarium yang diterima dia pekarin biasa yaitu sama dengan lama kerja dikali honorarium per jam ini diberi format accounting ntar kita cek rupiah oke kemudian untuk jam ini dibisa jadi untuk jam kita pakai hour serian number nya yaitu ini c5 tekan tab saja kemudian untuk menit itu pakai ini serian namanya adalah ini sama c5 tekan tab kemudian untuk detik kita pakai second tekan ini c5 tekan tab nah untuk jam keluar juga sama kita pakai hour d5 kemudian untuk menit nya kita pakai minute saya nambahnya adalah d5 untuk detiknya kita pakai second yaitu d5 dari sini kita tarik ke bawah nah kita butuhkan dulu untuk format border tabel oke yang ini juga tarik ke bawah nah ini juga sama nah disini ingat kenapa disini dikali 24 karena satu hari itu ada 24 jam nah di jam masuk kita pisahkan untuk jam dia jam 8 menitnya adalah menit 30 detiknya adalah kosong kosong untuk jam keluar juga sama jam 12 menitnya 45 detiknya adalah kosong kosong nah ini sekian materi kali ini yaitu tentang fungsi date and time terima kasih